Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin Asyadu an la ilaha illallah wa taula syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma saliala muhammad wa ala ali muhammad Alhamdulillahirrohbilalamin Sahabat taksin yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan melanjutkan belajar Hukum Tajwid yang ada di surat Anaba Kita akan mempelajari hukum Tajwid Di surat Anaba ayat 6 sampai dengan 10 Sebelum kita pelajari lebih lanjut Marilah kita baca terlebih dahulu Alhamdulillahirrohbilalamin 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 Sahabat taksin yang dirahmati oleh Allah Marilah kita bersama-sama Kita kaji hukum Tajwid Mulai dari ayat yang ke-6 Di ayat yang ke-6 Ada bacaan alam Di mana huruf mim Itu berharokat sukun Bertemu dengan huruf non Maka terdapat bacaan Hukum Idhar Safawi Di mana huruf mim Terbaca dengan jelas Kemudian dilanjutkan Ada kata Najal Ada huruf jim Yang disukun Maka terhadap Hukum bacaan Kolkolah Suhroh Dilanjutkan Ada kata Najalil Ardi Nah Al-Ard Ini adalah Ada hukum bacaan Alif Lam Komariyah Di mana Huruf Lam Terbaca dengan jelas Mihaada Huruf H Ya dibaca Dua harokat Karena terdapat Hukum bacaan Mat Tobi'i Dan di akhir Ada huruf Dal Yang berharokat Fatkah Tanwin Tetapi karena Diwakofkan Maka Terdapat Hukum bacaan Mat Iwat Yang panjangnya Dua harokat Sahabat Tanwin Yang dirahmati oleh Allah SWT Kita lanjutkan Di ayat yang ketujuh Wal-Jibala Wal-Jibala Nah disini terdapat Hukum bacaan Alif Lam Komariyah Al-Jibala Maka huruf Lamnya Terbaca dengan Jelas Au-Tada Au disini terdapat Huruf Lin Kemudian Ta Dibaca Dua harokat Karena terdapat Hukum Mat Tobi'i Dan di akhir Ada huruf Da Yang berharokat Fatkah Tanwin Tetapi karena Diwakofkan Maka terbaca Da Kenapa? Karena disini Terdapat Hukum Bacaan Mat Iwat Kita lanjutkan Di Ayat yang Kedelapan Ada kata Waholak Nakum Ini ada Huruf Kof Yang Disukun Maka ini terdapat Hukum Bacaan Kol-Kolah Suhro Nah Dibaca Panjangnya Dua Harokat Karena terdapat Hukum Bacaan Mat Tobi'i Dan Kum Huruf Mimnya Dibaca Dengan jelas Dimana Huruf Mim Sukun Bertemu Dengan Alif Nah ini Terdapat Hukum Bacaan Ithar Ithar Savawi Artinya Mimnya Terbaca Dengan Jelas Az-Waja Ini Huruf Wawunya Dibaca Dua Harokat Karena Panjangnya Terdapat Hukum Mat Tobi'i Kemudian Ja Barupun Berharokat Fadrah Tawin Karena Diwakofkan Maka Dibaca Ja Karena Terdapat Hukum Bacaan Mat Iwat Yang Panjangnya Dua Harokat Atau Satu Alif Sahabat Tasin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari kita Lanjutkan Di Ayat Yang Kesembilan Di Ayat Yang Kesembilan Ada Kata Waja'alna Nah Huruf Nun Dibaca Panjangnya Dua Harokat Karena Terdapat Bacaan Mat Tobi'i Naumakum Naumakum Naum Terdapat Ada Huruf Lin Dimana Di depan Ada Huruf Yang Berharokat Fatka Kemudian Diikuti Dengan Huruf Wa'u Yang Disukun Naumakum Nah Huruf Mimnya Terbaca Dengan Jelas Karena Terdapat Hukum Bacaan Idhar Safawi Subata Banya Dibaca Dua Harokat Karena Terdapat Mat Tobi Atau Mat Asli Dan Diakhiri Dengan Huruf Ta Yang Harokatnya Fatka Tanwin Tetapi Karena Diwakofkan Maka Terbaca Menjadi Subata Karena Terdapat Bacaan Mat Iwat Yang Panjangnya Dua Harokat Sahabat Taksin Yang Dimuliakan Allah Allah S.W.T. Di Ayat Yang Kesepuluh Ini Ada Kata Waja'alna Huruf Nunnya Dibaca Panjangnya Dua Harokat Karena Terdapat Mat Tobi'i Kemudian Libasa Urub Ba'nya Dibaca Dua Harokat Karena Terdapat Bacaan Mat Tobi'i Atau Mat Asli Dan Diakhiri Dengan Ada Huruf Sin Yang Berharokat Fatgah Tanwin Karena Kemudian Diwakofkan Maka Terbaca Medisa Libasa Karena Terdapat Hukum Bacaan Mat Iwat Yang Panjangnya Dua Harokat Atau Satu Alif Demikian Sahabat Taksin Kajian Hukum Tajwid Di Surat Anabak Ayat 6 Sampai Dengan 10 Semoga Bermanfaat Apabila Ada Kekurangannya Kami Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh